Al-Fatihah Dalam kesempatan ini saya akan bacakan tentang hak tangan Kita Alhamdulillah mempunyai kedua tangan Maka tangan yang ada dalam tubuh kita itu mempunyai hak yang wajib kita lakukan Haknya atau kita tunaikan hak tangan kita Beliau mengatakan Ada pun hak tanganmu adalah Yalah hendaknya engkau tidak membukanya atau membentangkannya Kepada sesuatu yang tidak dihalalkan untukmu Beliau mengatakan bahwa hendaknya tangan tidak digunakan, tidak dipakai Kita bentangkan untuk sesuatu yang tidak halal Mengambil barang orang, memukul tanpa alasan yang benar Merusak dengan tangan kita Karena juga dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda Orang muslim adalah orang yang mana manusia lainnya merasa aman atau selamat dari risan dan tangan Karena tangan jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang tidak dihalalkan atau dibenarkan untuk kamu Atau pada kamu Lalu beliau melanjutkan Jika engkau gunakan tanganmu untuk sesuatu yang tidak halal Maka engkau mendapatkan Karena tangan itu Akan mendapatkan Hukuman dari Allah SWT Di dunia Menarik sekali ya Orang yang menyalahgunakan tangannya Untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT Itu kanda akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia Maaf Akan hukuman dari Allah SWT Fil ajal Di akhirat Bukan ain tapi hamzah Fil ajal Akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT Di akhirat Karena kita menyalahgunakan tangan Lalu kata beliau Waminan nasi bilisanillah imah Anda ketika menyalahgunakan tangan Akan mendapatkan cacian Di dunia Dari manusia Kalau dari Allah hukuman Di akhirat Sedangkan dari manusia Anda mendapatkan cacian Makian dari orang Karena Anda menyalahgunakan tangan Fil ajal Artinya Allah SWT Artinya Allah mewajibkan kita apa Zakat Humus Bersedekah Jangan kau genggam Tanganmu Dari sesuatu yang Allah Wajibkan atasmu Walakin Maka jangan digenggam Maka jangan digenggam Tapi untuk keburukan Kejahatan Atau yang Tidak dihalakan Harus digenggam Ditahan Artinya bahwasannya Kita harus pandai-pandai Menggunakan tangan kita Terbuka Terbuka Terbentang Untuk kebaikan Tapi genggam Tangan kita Tahan tangan kita Dari sesuatu yang Diharamkan Padamu Wajib sutuha Ila kathirin Mima laysa Aleyha Dan kau buka tanganmu Pada sesuatu yang Apa namanya Baik untuk kamu Fa'idah hiya Qad ukilat Wasyurrifat Fil ajil Wajabalaha Husnut sawab Fil ajal Ketika Tangan itu bisa dikendalikan Diikat Dan Apa namanya Dimuliakan Di dunia Artinya menggunakan Dengan cara yang benar Maka Anda Pasti Maka tangan itu Pasti mendapatkan Pahala Di akhirat Nanti Artinya Bahwa ketika Tangan ini diikat Digunakan Sesuai dengan Keperluan Dibuka Ketika harus Dibuka untuk kebaikan Dan digenggam Atau ditahan Dari hal-hal yang Tidak baik Maka tangan itu Akan mendapatkan Pahala Di akhirat nanti Itulah Hak tangan Artinya Kita gunakan Untuk hal-hal yang Positif Mudah-mudahan Kita semua Bisa Menunaikan Hak tangan kita Sehingga kita Selamat Di dunia Atau bahagia Di dunia Dan selamat Di akhirat Serta mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh